Intro Terima kasih Anda sudah membuka video ini Video ini berisi materi mata kuliah kajian bahasa dan catra Indonesia sekolah dasar Kita akan mulai dengan masyarakat yang pertama yaitu hakikat bahasa Kegiatan belajar ini diharapkan setelah mempelajari kegiatan belajar ini Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan hakikat bahasa manusia Memoparkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi Serta menguraikan macam-macam ragam bahasa Indonesia Bagaimana? Sudah siap? Baik, mari kita mulai kajian kita tentang konsep bahasa Pengertian bahasa Kata bahasa kerap digunakan dalam berbagai konteks dengan bermacam makna Kita sering mendengar ungkapan bahasa tubuh, bahasa isyarat, bahasa cinta, bahasa prokem Bahasa bunga, bahasa lisan, bahasa militer Serta berbagai ungkapan lain yang disandingkan dengan kata bahasa Sebagai guru bahasa yang telah cukup lama mengajarkan bahasa Indonesia DSD Menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan bahasa? Jawaban Anda dan teman-teman Anda mungkin sangat bervariasi Mari kita cermati beberapa pengertian bahasa yang telah dirumuskan beberapa ahli Pengertian bahasa yang pertama Bahasa adalah sebuah simbol bunyi yang arbitral yang digunakan untuk komunikasi manusia Pengertian yang kedua Bahasa adalah sebuah alat untuk mengomunikasikan gagasan atau perasaan secara sistematis melalui penggunaan tanda, suara, gerak, atau tanda-tanda yang disepakati yang memiliki makna yang dipahami Pengertian bahasa yang ketiga Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitral yang dipergunakan oleh para anggota sosial untuk berkomunikasi, bekerjasama, dan mengidentifikasi diri Pengertian bahasa yang keempat adalah Bahasa adalah salah satu dari sejumlah sistem makna yang secara bersama-sama membentuk budaya manusia Rumusan definisi bahasa tadi mencerminkan minat dan sudut pandang penyusunnya Ada yang menekankan pada sistem, alat, dan juga pada komunikasi Namun, apapun rumusan yang telah dibuat, pada dasarnya konsep bahasa memiliki karakteristik sebagai berikut Bahasa adalah sebuah sistem Sebagai sebuah sistem, bahasa terdiri dari sejumlah unsur yang saling terkait dan tertata secara beraturan serta memiliki makna Unsur-unsur bahasa diatur seperti pola yang berulang Kalau salah satu bagian terdeteksi makna, keseluruhan bagiannya dapat diramalkan Misalnya, kita menemukan kalimat Nenek sedang titik-titik kues titik-titik dapur Kita akan dapat menerka bunyi keseluruhan kalimat itu Oleh karena itu, sebagai penutur bahasa Indonesia, kita dapat menerima kalimat tersebut Misalnya, bunga itu sangat indah Kebaikan itu abadi Kematiannya membuat warga kampung berduka Mengapa kalimat-kalimat tersebut tidak berterima? 1. Sebab tidak sesuai dengan sistem bahasa Indonesia 2. Pola penataannya tidak dikenal 3. Maknanya tidak jelas, bahkan tidak ada 4. Serta imbuan dan pilihan katanya tidak selaras Sebagai sebuah sistem, bahasa bersifat sistematis dan sistemis Sistematis artinya, bahasa itu dapat diuraikan atas satuan-satuan terbatas Yang berkombinasi dengan kaedah-kaedah yang dapat diramalkan Seandainya bahasa itu tidak sistematik, maka bahasa itu akan kacau Tidak bermakna dan tidak dapat dipelajari Sistemis artinya, bahasa terdiri dari sejumlah sistem Yang satu sama lain saling terkait dan membentuk satu kesatuan utuh yang bermakna Bahasa terdiri dari tiga subsistem Yaitu, subsistem fonologi atau bunyi-bunyi bahasa Subsistem gramatika atau morfologi sintetis dan wacana Serta subsistem leksikon atau berbendarahan kata Ketiga subsistem itu menghasilkan Satu, dunia bunyi dan dua, dunia makna Yang membentuk sistem bahasa Bahasa merupakan sistem lambang yang arbitral atau manasuka dan konvensional Bahasa merupakan sistem simbol baik berupa bunyi dan atau tulisan yang dipergunakan dan disepakati oleh suatu kelompok sosial Sebagai sebuah simbol, bahasa memiliki arti Simbol merupakan sistem, maka untuk memahaminya harus dipelajari Mengapa harus dipelajari? Pertama, penamaan suatu objek atau peristiwa yang sama antara satu masyarakat bahasa dengan masyarakat bahasa lainnya tidak sama Kedua, bahasa terdiri dari aturan-aturan atau kaida yang disepakati Ketiga, tidak ada hubungan langsung dan wajib antara lambang bahasa dengan objeknya Hubungan keduanya bersifat manasuka atau arbitral Perhatikan gambar-gambar tersebut Gambar apa saja kaitu? Ada gambar matahari, burung, pohon, dan kursi Coba Anda tanya pada diri sendiri Mengapa benda yang tercantum dalam gambar tersebut dalam bahasa Indonesia dinamai burung, pohon, matahari, dan kursi? Sementara itu, untuk benda yang sama dalam bahasa Inggris disebut dengan Beard, tree, sun, and child Jawaban Anda pasti tidak tahu Sudah dari sananya Seperti itu Begitu bukan? Anda betul karena pada dasarnya tak ada alasan dan hubungan khusus antara nama dengan benda atau objek yang dinamakan Memang ada beberapa kata yang bersifat onomatope Artinya, penamaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan ciri bunyi atau ciri lain yang dimilikinya Seperti cecak, tokek, tekukur, kimiricing, atau kokok Namun demikian, kata yang bersifat onomatope itu tidak banyak jumlanya Jadi, penamaan sesuatu itu, benda, sifat atau peristiwa Semata-mata hanya karena kesepakatan sosial masyarakat penggunanya Karena itulah bahasa bersifat konvensional atau kesepakatan Bahasa bersifat produktif Saudara Tahukah Anda berapa banyak fonem dan pola dasar kalimat dalam bahasa Indonesia? Ya, begitu terbatas bukan? Justru dari keterbatasannya itu dapat dihasilkan satuan bahasa dalam jumlah yang tak terbatas Kita dapat membentuk ribuan kata, kalimat, atau wajana dengan segala variasinya Sesuai dengan kebutuhan masyarakat penggunanya Oleh karena itu, bahasa itu bersifat produktif Misalnya, dari 6 fonem dan 22 konsonan bahasa Indonesia Dapat terlahir kata, prase, dan kalimat yang tak terbatas jumlahnya Keproduktifan bahasa Indonesia dapat juga dilihat pada jumlah kalimat yang dapat dibuat Dengan kosa kata yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berjumlah lebih kurang 90 ribu buah Kita dapat membuat kalimat bahasa Indonesia yang tak terhingga banyaknya Termasuk juga kalimat-kalimat yang belum pernah ada atau pernah dibuat orang Bahasa itu bervariasi Saudara, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki bahasa? Akan sangat sulit hidup ini bukan? Bahasa tercipta karena kebutuhan manusia dan sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan dan eksistensi hidup manusia Dengan bahasa, kita dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, dan nilai-nilai yang dianut sehingga dapat dipahami dan juga dapat memahami orang lain Dengan bahasa, manusia dapat saling memahami dan bekerja sama Dengan demikian, bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi Suatu bahasa digunakan untuk berbagai kebutuhan dan tujuan dalam konteks yang berbeda-beda Oleh karena itu, suatu bahasa tidak pernah tampil seragam Keragaman itu terjadi karena perbedaan kelompok atau setiap individu pemakaiannya Kelompok manusia itu begitu banyak dan beragam Misalnya, ada kelompok profesi guru Dokter, pedagang, pemuka agama Ada orang yang tinggal di kota dan di desa Ada yang berpendidikan tinggi dan ada yang tidak Ada kelompok pria dan wanita Ada juga kelompok usia tua, muda, dan anak-anak Perbedaan penggunaan bahasa oleh suatu kelompok itu disebut variasi atau ragam bahasa Demikian materi kuliah bagian pertama yang dapat saya sampaikan dalam video ini Ikuti terus video-video selanjutnya yang memuat materi kuliah Supaya Anda tidak ketinggalan Subscribe channel ini Aktifkan lonceng notifikasi Agar Anda memeroleh video-video terbaru dari saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!